Kederalun Anies Baswedan mendapat dukungan sebagai calon Presiden 2024 dari mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, South City Morang. Bukan tanpa alasan South City Morang memberikan dukungan kepada Anies Baswedan lantaran menilai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berintegritas. South juga tampak hadir dalam Deklarasi Sekretariat Bersama Kuning, Ijo, Biru atau Sekber KIB yang mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden. Menurut South, Anies merupakan sosok yang bisa mengatasi beragam permasalahan di tanah air, termasuk terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi. South mengundurkan diri pada 12 September 2019 karena kasus revisi Undang-Undang KPK. Dirinya menjabat sebagai wakil Ketua KPK bersama tiga orang lainnya yakni Basari Panjaitan, Alexander Marwata, dan Laode M. Sharif. Di mana saat itu South City Morang mendampingi Ketua KPK Agus Raharjo. Pada rentang waktu 1997 hingga 2001, ia menjabat sebagai Sekretaris Tiga KBRI Singapura. Sedangkan pada tahun 2008 hingga 2011, South menjabat sebagai Sekretaris Satu KBRI Canberra Australia. Pada tahun 2013, ia juga menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS. South City Morang juga dikenal sebagai dosen di Universitas Indonesia dan mengajar ilmu kompetitif intelijen. Selain itu, ia juga merupakan dosen STIN hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!